Saya belum tahu, ya, dan juga penyidik. Jelas penyidik berusaha untuk mencari yang bersangkutan. Kan sudah 4 tahun. 4 tahun itu bukan berhasil tidak kita cari, ya. Beberapa informasi misalnya terhadap berada yang bersangkutan waktu itu di Filipina, kita kirim tim ke Filipina. Ada informasi katanya yang bersangkutan dari Markut Masjid di Filipina. Kita kirim tim ke sana. Artinya apa? Selama 4 tahun ini sebetulnya kita tetap mencari. Ya, berdasarkan informasi-informasi yang berjumat untuk kita berusaha untuk bersangkutan. Ya, syukur-syukur kalau yang bersangkutan ini pada kesempatan ini mungkin dengar. Dan juga kita selalu suka rela, mungkin menyerahkan diri. Itu lebih baik kita ditadikan. Pak Alek, seandainya sempat terlontar bahasa 1 minggu akan bisa menangkap Harun? Atau emang Pak Alek sudah mengetahui? Sehingga kalau 1 minggu... Semoga... Kan semoga... Dasar semoga itu, Pak? Tau. Kan harapan. Bukannya tahu posisinya di mana, kalau seminggu di Brazil. Biar itu menjadi tugas penjidik teman cari. Kalau sebagai pimpinan, semoga dalam 1 minggu atau secapat mungkin bisa ditangkap. Kan begitu. Kalau saya sekarang bilang, semoga besok tertangkap. Nah, sama saja kan. Kan itu harapan kita semuanya. Informasinya bahwa penyidik sudah menemukan adanya petunjuk dari handphone yang disita dari Hasto. Adanya semacam perjalanan. Itu belum ada laporan dari staf. Informasinya seperti apa belum ada. Jadi, prinsipnya kita biarkanlah penyidik untuk mencari persangkutan luka dan yang bersangkutan. Pak, kubur Pak Hasto bilang keberatan dengan staf yang digeledah padahal gak jadi sesuatu. Ya, kalau keberatan kan ada mekanisme untuk menyandakan keberatan ke dewasa kan atau mengajukan para peradilan. Tadi itu, itu ya pintu hukum yang terbuka untuk yang bersangkutan lukaan keberatan. Sekarang ini kubur Pak Hasto juga ke Komnas HAM, Pak. Boleh bila tanggapan gak, Pak? Ke Komnas HAM untuk terkait penyitaan itu. Kegeledahan. Kegeledahan stafnya masalah fungsi. Silahkan cacal melaporkan kemana-kemana pintu itu terbuka. Kan hak dari warga negara kan siapapun boleh melaporkan kalau merasa haknya dilanggar. Kalau itu apa, menurut yang bersangkutan pelanggaran hasa sih lapornya ke Komnas HAM. Kan seperti itu. Ya, silahkan ya. Gak ada persoalan. Masih gue ini dalam nisbe atau di nisbe? Saya gak tau. Pak, ada tekanan untuk segera menangkap atau jangan sampai menangkap baru? Gak, sama sekali gak ada. Ya, setidaknya saya gak pernah dihubungi oleh setiap manapun. Apakah dengan Pak Hasto menolak untuk HP-nya di Sita itu, apakah itu salah satu bentuk dari obstruction of justice, Pak? Ya, gak juga. Karena artinya itu kan properti yang bersangkutan. Dan penyidik itu melakukan penyidakan sesuai juga dengan apa yang sudah ditugaskan oleh penyidik. Upaya paksa itu kan bisa dilakukan. Masuk ketika melakukan penyidikan terhadap alat-alat elektronik yang diduga digunakan untuk melakukan komunikasi. Saya kira itu. Pak, kalau di surat perintah penyidikan tertanggalnya 23 April, Pak. Padahal penyidikannya kemarin tanggal 10 Juni. Ya, ada alat ya kan surat penyidikan dan pengledaan. Dulu kita terbitkan itu waktu sprint lidiknya anggota KPU ya. Ini kan masih ada kaitannya kan penyidikan untuk anggota KPU dan HM sendiri. Di situ kan ada perintah melakukan pengledaan dan melakukan penyitaan. Satu, surat dalam sprint lidik. Seperti itu, lalu setiap dengan pengledaan dan pengledaan. Oh, berapa tim biasanya paling sih. Ya kan nggak pernah kita cabut? Kan begitu. Pak tadi pengiriman tim itu katanya ke Malaysia sama Filipina ini berarti dikecilkan ke Asia Tenggara aja apa ke mana aja, Pak? Itu sudah beberapa waktu yang lalu. Udah berapa, mungkin 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Selain ke negara itu, dikira ke mana saja, Pak? Baru sebatas itu saja informasi. Pak Alex hingga saatnya. Pak Alex itu nggak boleh bawa kuasa hukum ke ruang pemeriksaan. Padahal jadi saksi. Ya, selama ini kan saksi ketika diperiksa kan tidak diperlukan pendampingan dari penasaran. Praktek di KPK seperti itu. Nah, ngerti hukum. Tapi kan di KUHAB dituliskannya boleh. Ya gitu, gimana sih? Boleh. Boleh. Ya, tetapi ketentuan di KPK, penuh di KPK, ya udah. Berarti tidak mengikat ya, Pak? Ya, saya pikir ya untuk saksi, ya kan yang ingin kita gari itu kan adalah pengetahuan yang bersambungkan. Apa yang dia ketahui, apa yang dia alami, apa yang dia dengarkan. Nah, pada satu kok apa fungsinya disitu. Kan hanya paling ikut mendengarkan, nggak bisa juga intervensi. Pak, Pak Aleks totalnya udah berapa sempat sih artinya misalnya kayak keluar negeri itu udah ke berapa negara. Itu tadi. Kedua, kalau Nusantara itu udah berapa kota. Artinya seluruh operasi itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Anggaran. Itu kan uang negara. Oh ya. Apakah itu dihitung nanti menjadi kerugian negara bisa dijerat dengan pasal 2, pasal 3? Ya, dalam menangkap penegakan hukum, saya kira tidak masuk dong. Itu kan, tugas negara juga antara lain, ya. Untuk penegakan hukum, ya. Itu ada biayanya. Kan begitu. Menangkap apa ya? Menangkap hukum dan menegakkan kardingan tadi. Jadi nggak ada hitung-hitungannya. Wah, kalau seperti itu kan tekor negara. Dari satu visi, oke. Kita, apa, dalam satu kasus mungkin biayanya lebih tinggi dibanding aset recovery. Dalam kasus yang lain, kan aset recovery-nya juga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Tetapi mestinya hitung-hitungannya nggak seperti itu, kan. Gimanapun, Pak, penegakan hukum ini adalah menjadi tugas negara, ya. Dan tentu dengan campaign cost, gitu. Kasus lain, Pak. Itu penjelasan soal kasus selangkaian penggeledahan mantan Bupati Klukar itu, Pak. Ini kan kemarin cukup ada semacam friksi, ada perlawanan dari saksi yang digeleta itu Syed Amin, yang ketua pemula Pancasila, Kaltin. Bisa dijelaskan kan informasinya, kan KPK mengamankan sejumlah kendaraan mewah. Itu gimana, Pak? Ya, kan sudah viral juga, kan. Berita-berita berada kemana-mana, ada berapa puluh mobil, kendaraan yang disitakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.